ah nanti juga kalau gua kasih coklat atau gak kasih bunga pasti dia bakalan lulu lagi sama gua maksud lu kayak gitu kan dalam satu gua jelasin panjang lebar kenapa lu menyimpulkan kayak begitu Arapah tapi lu bilang gini kalau gua jadi cowok lu, gua yang bingung nah nama lu kan dari Raden, berarti ada ceweknya ada kan Raden begini, cewek itu makhluk sosial cowok juga eh santai dulu dong kita semua makhluk sosial bang lu kebanyakan nonton keke yang nyernih subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet hi guys welcome back my youtube channel di video kali ini aku mau collab bareng Om Raden Rauf jadi kemarin kita sempet live instagram bareng dan kita tuh debat-debat terus dan aku tuh perdebatan aku sama dia tuh belum selesai guys karena kita live 3 jam dan kita tuh perdebatannya gak abis gitu belum selesai sampe situ dan aku pengen nerusin disini guys hmmm kira-kira tim cewek apa tim cowok yang menang kita lihat aja ya let's go suara gua jelas gak jelas lah masa mikro masa headset 6 juta gak jelas harusnya ini gak ada kabelnya cuman gua tadi bingung cara ngonaikin pakai bluetooth gimana hahaha kegayaan harusnya gak pakai kabel nih biar gak kayak lu gitu biar ada bedanya headset 200 riba sama headset 6 juta kegayaan kalau orang mental udah miskin mah miskin ayah udah gitu eh tolong jaga mulut anda kelihatan sih hahaha emang kalau orang kaya tapi tuh kurang kurang teknologinya kurang tuh emang susah gitu menggunakan uangnya itu kan juga gitu tadinya gua pakai headset itu buat handphone gua gak pernah pakai headset buat laptop kalau pakai headset buat laptop buat apa gitu lu nonton bokep enggak lah enggak biasa aku pakai buat handphone dengerin musik gitu loh enggak tapi maksud gua maksud lu gak tahu penggunaannya tapi sebenarnya tadi gua bisa sih cuman ya karena waktunya lu ngeburu-buru gua jadi antaralah gua pelajari lagi mendingan gua dong langsung aja cepet-cepet ini langsung bisa konek gua mah enggak ini acaranya eh ini acaranya udah mulai apa belum lu buka dulu dong yang bener Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo halo guys balik lagi sama gua radeh rauf nih di acara ini acara gua apa acara lu bukan bukan acara malem Jumat malem Jumat itu bukan galau malem Jumat tolong lu mau collab lu mau collab tapi lu gak pelajarin dulu konten gua kayak gimana eh malem Jumat itu baca Yassin lu baca malem Jumat ngegalau kayak mana gitu eh sebenernya gua gak ngajakin ngegalau gua tuh menyadarkan wanita-wanita di luar sana biar gak bego-bego amat sama yang namanya cinta gitu abis nonton video gua kita baca Al-Kahfi baca Yassin bareng-bareng lu gak pernah nonton sampe abis ya di akhir video gua itu ada ajakan gua mimpin baca Yassin bareng emang iya? lu coba nonton sampe akhir udah nanti gua tapi soalnya gua tuh gak pernah galau orangnya jadi apaan lu gak pernah galau lu ribut mulu sama pacar lu kan kan lu cerita lu ribut mulu tapi kan ributnya masalah sepele bukan masalah-masalah berat yang lu maksud iya masalah sepele menurut lu masalah sepele yang lu gede-gedein kalau gua jadi cowok lu gua yang bingung eh yang bingung itu kalau masalah besar disepele-sepelein masalah besar aja disepelein apalagi masalah sepele dia gak menghargai kita berarti bang kalau masalah kecil aja gak dibahas apalagi masalah besar gimana? masalah kecil itu ya ada masalah diselesaikan gak usah di gede-gedein gitu kenapa setiap kali ada hal-hal yang gak apa namanya gak srek di lu terus dipermasalahin terus juga lama-lama jadi masalah gede ribut gitu terus kalau ribut lu happy gitu kok bingung udah sama cewek-cewek sama kayak lu juga pasti kelakuannya enggak ribut itu ibarat kata pohon dia dari akar kecil dari akar kecil lama-lama tumbuh-tumbuh lama-lama gede jadi pohon itu masalah gak ada masalah pohon besar terus habis itu dipotong bisa-bisa eh gini cowok tuh nganggep masalah itu masalah ada solusinya kalau lu bilang masalah itu dari pohon dari akar semenjak dari akar kita cari solusinya dipotong bukan diperbesar diperbesar terus jadi kemana-mana lu kan masalah seakar lu gede-gedein jadi pohon gede segede hutan gitu padahal gak ada tadinya ya kan lebih bagus jadi dia jadi pohon tumbuh namanya tapi kan gak perlu masalahnya di akar doang nih tapi gua tahu pola pikirnya cewek gua ngerti nih dengerin dulu iya 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 cewek itu masalah kecil masalah gede dia tetep hitung itu adalah masalah poinnya satu jadi kebanyakan cowok salah paham kenapa sih cewek itu selalu mempermasalahkan hal-hal sepele karena menurut cewek masalah ya masalah mau sekecil apapun segede apapun itu dihitung masalah tapi ada poin positifnya dari cewek ketika dia mendapatkan perlakuan manis mau perlakuan baik mau itu sepele mau itu perlakuan baik dikasih uang banyak dia akan menghitung satu perlakuan manis itu sama jadi cewek lebih suka kepada cowok yang sering melakukan hal-hal manis hal-hal kecil tapi sweet gitu ya gak berarti cowok itu menyempelekan masalah cewek kan terus kayak seakan-akan ah nanti juga kalau gua kasih coklat atau gak kasih bunga pasti dia bakalan lu lagi sama gua maksud lu kayak gitu kan dalam satu buat gua jelasin panjang lebar kenapa lu menyimpulkan kayak begitu Arapah salah gini tapi lu bilang gini kita bedah dari omongan dulu ya lu bilang iya cewek kenapa sih gua jelasin tadi lu yang kesimpulan seenaknya gua yang bedah gua yang bedah lu bilang gini lu bilang gini kenapa sih cewek itu selalu membesar-besarkan masalah gitu-gitu terus abis itu bentar dulu stop disitu gua menjelaskan alasan kenapa cewek game gitu gua jelasin tadi gua gak memihak cowok gak memihak cewek lu tadi gua jelasin iya kan tapi lu kayak gitu kan lu ngomongnya kayak gitu kan kenapa sih lu nanya kan terus abis itu kan tapi nih ya Arapah ya kalau cewek nih lu gak ada masalah sebenernya tuh cewek cuman butuh perlakuan-perlakuan manis dari sang cowok gitu-gitu mau digini-ginin berarti menurut lu masalah itu berarti gampang dong buat cowok menyelesaikan karena kita dikasih yang manis aja kita udah seneng gitu beda apa beda beda itu berarti kalian menyepelekan kita bukan gitu ini ada dua hal yang berbeda satu ngomongin masalah ini lain hal sama ini ngomongin tentang perlakuan baik kalau ngomongin masalah cowok ketika nemu masalah di otak dia langsung otomatis yang bekerja adalah ketika ada masalah cowok itu langsung nyari solusi padahal cewek coba gini cewek itu makhluk sosial cowok juga eh santai dulu dong astokfirullahaladzim kita semua makhluk sosial bang cukup lu kebanyakan nonton keke yang nyernih eh cewek itu juga banyak yang nonton keke gak gua doang eh sampai mana tadi astokfirullahaladzim gak gua doang yang ngomongin keke bang kok lu ngejazz gua gua rasa lu juga pernah nontonin video salah satu keke jujur lu lu kagak bohong eh cuman yang dia bilang makan apa baso telur puyuh tapi telurnya kagak kemakan dia bilang telur puyuhnya enak berarti pernah berarti pernah atau lu gak pernah kan bukan tips tips gua nonton salah satu video yang nongol di twitter gua tonton gak sengaja ketonton berarti pernah dong nontonin videonya ya udah gua bilang pernah deh eh gua tadi mau eh gua tadi mau jelasin apa aja eh 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 gara-gara lu ya gara-gara lu mempersalahkan nama kucing gua yah 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 kucing gua jadi gak jadi bad mood dia gak mau makan dia kata dia Fah emang iya yah 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 itu nama kucing cowok tapi Fah Raden Rauf itu Raden itu nama cewek Arafah coba lihat R-A Kartini R-A-R-nya apaan Raden gitu Alhamdulillahirrohabilalamin gua bersyukur Fah kucing lu dengerin gua kucing gua dia kayaknya akan jareh dia kayaknya akan jadi lebih bijak dari lu lu dengerin keke kucing lu dengerin gua dia udah mulai memulai hal yang positif meminta namanya diganti karena dia paham Yahya itu nama cowok lu jangan semena-mena sama kucing lu kucing lu kalau bisa eh kucing lu kalau bisa milih nama gak mungkin dia milih nama Yahya dia bilang gini Fah bilangin tuh sama si Raden Raup Raup itu ya Fah namanya dia aja Raden cewek kenapa dia mempersalahkan nama gua sih Fah gitu dia bilangnya Raden yang cewek itu Raden Ajeng Arafah gua Raden Raup nah nama lu kan dari Raden berarti ada ceweknya ada kan Raden yang menjadi pembeda Raden Ajeng sama Raden Raden Mas ya kalau cowok ya pokoknya yang Raden Ajeng Raden Ayu itu yang cewek kalau cowok Raden nama kucing gua itu Putri Yahyanti enggak kemarin lu gak bilang gitu Yahya Dini Purnomo atau siapa mana ada masa kucing gua kayak nama abis anjay ya kagak lu kemarin bilangnya bukan bukan Putri Yahya Putri Cahyanti siapa namanya lu bilang kemarin Putri eh Putri Yahya Putri Yahya Putri Yahyanti lu mau gua panggilin si Yahya kagak gua gak percaya lu kemarin masih ada live ya kemarin gua screen record iya kalau bener Gibrana eh beneran ya beneran ya lu kemarin gak bilang Putri Yahya beneran ya kalau kalau salah apa nih kalau gua kagak namain Yahya Purnomo gimana gua kan yang ibu asuhnya gua bang kenapa lu yang tahu siapa Yahya Purnomo dari mana Yahya Purnomo tapi pas lu live bareng gua lu gak bilang kalau namanya Putri Yahyanti lu ngomongnya Yahya Yahya Purnomo atau Yahya Dwi Cahyokutro apalah gitu mana ada kagak ada lu cari awas aja anda kalau sampai ini lu harus nanem pohon ini nih sampai tumbuh besar ya pohon apaan yang dibelakang lu itu kan pohon plastik Aroko iya harus lu tumbuhin sampai besar eh lu kalau kalau gua yang bener lu yang salah headset lu harus jadi yang 6 juta ya Bang jangan uang Bang gak ada duit gua ada-ada aja mainnya tuh harta terus gak semua harus dengan harta bang ah lu so bijak nonton kiki so bijak iya iya kok gua jadi so bijak sama lu ya tau harusnya gua yang so bijak gimana jadi kucing jadi jadi kucing jadi kita jodohin apa enggak kucing boleh tuh lagi mover baik-baik dari keturunan bengal itu kucing kucing ras mahal tau gak lu dari kemarin gua udah bilang sama dia Yahya mau gak sama si Leo katanya sih cakep orangnya terus kata si Yahya gimana dulu sikapnya nanti dia memperlakuan gua serendah-rendahnya lagi serendah-rendahnya kucing gitu kata dia enggak lu udah bilang lu sama Leo si Leo itu bilang gini dia itu kan lagi puber dia itu pengen dia itu belum pernah kenal sama cewe nah gua takut kalo dia kenal sama cewe yang udah punya pengalaman buruk fakgel gitu takut kalo si Leonya nanti jadinya trauma dia gak suka cewe lagi kan bahaya Yahya belum faktor nah kalo si Yahya kan kayaknya cewek kucing cewek baik-baik tuh gitu ya udah cocok lah berarti rajin juga dia sering nyuci piring kalo si Leo dia emang suka main kalo kalo sore gitu trek-trek kan pake ranking nah dia suka kayaknya bang soalnya dia waktu itu di Instagramnya tuh foto-foto cowok-cowok yang trek-trek kan gitu kan yang suka di modif-modif gitu kan pake ban ban cacing iya ban cacing iya suka trek-trekan cocok lah itu berarti ya udah lu udah bilang udah sama ya sama Leonya udah si Leonya sih bilang mau kenalan dulu tapi ya udah si Yahya juga katanya mau sih kata dia gini udah boleh dah gitu tapi bilangin sama si Raden Raup bilang nama gua biarin aja sih Yahya kata dia gitu gak enak dia si Leo tuh ada masalah dikit dia tuh kan pengen nyari dia tuh kan laki banget ya bentuknya kayak leopard gitu lu tau gak sih kucing bengal kayak gimana kucingnya kayak macan gitu nah dia pengen dia pengen nyari cewek yang feminim gitu jadi yang namanya tuh Ayu gitu loh feminim banget gitu nah ada masalah pas gua kasih tau nama ceweknya Yahya gitu itu cewek apa cowok jadi-jadian gitu problemnya makanya kayaknya perlu diganti deh namanya apa namanya siapa ye Virgo Ai kali ya biar cocok Leo kan deket sama Virgo Virgo kayak lu dong penendam iya enggak bang cuma nama dia dia malah akhirnya bulan Juli kalau Juli apa Juli nggak tahu apa akuarius kali nggak tahu cancer kata dia gimana dia tuh ya udah pengen kenalan juga sama si Leo gua mau gua bawa ke sono tapi tapos jauh banget ya gua takut nyasar dah iya di sini mah emang suka nyasar bang orang disuruh dibikin setan keder keder oke lagi di gunung salak anjir ada setan keder keder banget lu nanti kalau kesini tapi di sono jalanan udah gede ya di aspal udah alhamdulillah tapi emang yang di kampungnya masih batu-batu sih belum rata belum pemerataannya belum rata eh jangan songong sawangan juga ye nggak usah ketawa-ketawa ente sawangan tuh udah ada listrik nih ini lampu di lampu banyak tadi tapi lu mati lampu kan eh lu juga orang-orang lagi orang lagi bikin konten mati lampu anjir malu-malu ini tapi alhamdulillahnya lu duluan yang bilang gua mati lampu kata gua ah mati lampu hahaha jadi dia tadi ketawain gua pas gua bilang bang kemana lu mati lampu terus dia ketawa kenceng buat hahaha terus dibawahnya baru di gua juga anjir hahaha gua rasa tuh sawangan sama tapu tuh sama bang tapi nyalanya duluan gua tapi nyalanya duluan gua beda tipis tapi kan mati lampunya duluan lu ya udah sama lah sama belum ada belum rata-rata banget emang disini listrik ya udahlah kita nanti satuin aja kali ya kucing kita masing-masing nggak apa-apa kan kalau disatuin soalnya kampung banget bang sih ya iya kampung banget ngomong aja pake bae nggak apa-apa ya bae gitu dia kalau ngomong apa namanya dia pribadinya tuh memang dibentuk jadi high high class gitu loh jadi agak-agak kalau sama kucing-kucing kapung dia nggak bisa bergaul bisa kayaknya nggak bisa coba dulu bang soalnya si ayah kayaknya insyaallah bisa adaptasi deh sama kucing-kucing kaya nanti ayah kan bilang eh majikan gua kaya juga kok artis gitu pasti sama Leo kan artis apaan beli cakwe goceng daripada nggak beli malu cuma ngeliatin orang beli beli cakwe goceng bayarnya goceng eh artis itu beli cakwe goceng bayar gocap nggak usah diambil kembaliannya gitu loh lu tuh udah jadi artis udah terkenal tapi mentalnya masih mental tapos iya kucing gua juga kayaknya baru menyadarin gua dah kayaknya gua kok nggak pernah makan wiskus ya seumur hidup gitu bener-bener kamu ayo kucing lu kasih lo kasih makan apaan kasih makan wiskus paling sesekali doang sih sisanya makanan-makanan tau mau gua beli makanan apaan di pet shop ya serius lu iya pernah gua Royal Kenin waktu bayi doang kata gua nggak Royal Royal amat ini duit gua yang kagak Royal so gua kalau kucing gua gua kasih makan apa ya kemarin teh gua nggak mau nyebut ah oh yaudah yaudah kan karena kucing lu makanannya mahal nih nah dia kan cowok dia bisa ngebawa Yahya pasti ke makanan-makanan yang enak bang biar Yahya bahagia gua mah iya kalau ibaratnya cowok sama cewek ngedate pertama kan dibawa ke restoran mahal gitu kan dan ceweknya harus menyesuaikan punya table manner gitu nah si Yahya bisa nggak tuh kayak gitu bisa kali ya insya Allah dia bisa kok makan pakai sumpit bisa Bang makan pakai sumpit terus pakai apa taplak gitu disini belum pernah sih belum pernah sih tapi gua waktu itu pernah beli india mie ayam bisa dia makan pakai sumpit ya udah ntar coba diajarin lah ya udah kucing-kucing udah clear ya nanti kita jodohin ya iya iya si Yahya juga udah ngomong sih sama gua kan jangan lupa tuh bilangin sama Bang Raden iya siap-siap terus kemarin permasalahan kita apa lagi sih atau gua nggak ada masalah lu yang ribut mulu eh siapa yang ribut mulu kita ribut eh kalau gua ribut terus lu nggak ribut berarti gua ribut sama diri gua sendiri ini kan gua ada gua diam lu ngajak ribut gua ngingetin nih kayak begini ya ini solusi nih contoh ini adalah eh beter dulu lu jangan nunjuk-nunjuk dong kan bikin orang ribut gua nunjuk jilbab lu gua mau ngasih tau ini solusi jilbab lu kan kemarin turun-turun sekarang kagak lu kagak megang-megang jilbab sama sekali udah berapa menit kita live itu berarti solusi jilbab lu dikasih headset kemana-mana biar kagak turun-turun gua juga dari tadi kagak megang rambut karena ada headsetnya itu solusi lu kemarin kan nggak mau nggak mau nerima masukan gua merhatiin aja lu nggak begitu lu Bayona ya dari menit pertama lu kau megang-megang jilbab mah emang iya gua mikir kan eh berarti lu tuh merhatiin kan eh elah tapi ini pakai headset karena bahan-bahan jilbabnya nggak kayak bahan yang kemarin ya berarti lu pakai jilbab yang bahannya begitu aja nggak usah kayak kemarin tapi kalau gua nggak beli jilbab yang kemarin kasian pedagangnya nggak ada yang beli jilbabnya pedagangnya suruh bikin jilbab yang kayak begitu yang kayak sekarang eh gua penasaran ya kenapa sih cewek seneng banget pakai jilbab bergo padahal menurut gua nih ya cowok-cowok ngeliat cewek pakai jilbab bergo itu kayak mau ibu-ibu mau ke pasar tau nggak lu ya tapi kan kita emang mau ke pasar bisa ibu-ibu ya kan ya kan nggak gitu maksudnya lu kan bisa berpenampilan pakai jilbab yang lebih biar kelihatan lebih resmi gitu kalau pakai bergo tuh kayak lu kayak ya kayak cocoknya pakai daster gitu loh tapi kita mau instan juga kita juga nggak mau yang ribet-ribet pakai jarum pentul dulu diginiin dulu belum lagi nanti dibilang sama cowok lama banget sih kamu ngapain sih iya pakai jilbab iya lama ya pakai jilbab diprotes sama cowok terus nanti kalau kita pakai bergo iya pakai bergo udah kayak mau ke pasar salah kita banyak banget sih salah kita mulu kita mulu yang salah kok lu pintar memutarbalikan fakta gitu sih enggak kan enggak enggak lu bilang gini kenapa sih cewek itu pakai bergo padahal kan pakai bergo itu pakein kayak ibu-ibu pengen ke pasar ya kita memang calon ibu-ibu terus kenapa ya gua mau ada pedagang bergo itu gua mau memberikan masukan biar lu nggak kelihatan kayak ibu-ibu mau ke pasar biar lebih biar lebih cantik lebih elegan gitu loh terus menurut lu ibu-ibu yang pergi ke pasar itu nggak cantik dan nggak elegan ya kurang maksud lu jelek enggak gua nggak ngomong jelek tapi dia bisa berpenampilan lebih cantik dan elegan dengan tidak memakai bergo kurang itu ibarat kata kalau nilai A sampai E itu udah E kurang enggak lah kok lu yang menentukan orang gua yang menilai ini A amat baik B baik C cukup baik D kurang banget eh kurang banget kagak gua nggak bilang kurang banget tuh ngaco lu aja udah kasta terendah kalau kurang tuh udah kasta terendah ya ya kalau cukup baru kalau lu mau bilang cukup cukup gimana ya ya cukup aja gitu nah itu masih di tengah-tengah lu bilang kurang berarti cewek itu yang pakai bergo di pasar tuh lu bilang jelek gitu bukan gitu kenapa lu jadi memojokkan gua gua memberikan masukan lu kalau nggak pakai bergo itu bisa jadi lebih baik gitu loh lebih baiknya dalam hal apa Bang kita mau terlihat cantik di mata cowok kita tuh pengen dilihat di mata Allah subhanahuwata'ala dimana kerudung bergo itu lebih menutupi dada kita coba kalau kita pakai kerudung kayak gini eh eh Rova lu like sama gimana deh jangan sama gua enggak enggak ini harus di ini harus dibenarkan diluruskan eh enggak gua tuh nggak sampai ke situ-situ gua cuman melihat dari sisi penampilan gitu berarti orang-orang yang pakai bergo itu emang harus banget ya ibu-ibu ya itu simple doang tapi enggak enggak terlihat elegan gitu loh kayak kurang gitu terus kalau kurang lagi kan tuh kan ya maksud gua tuh di bawah dikit gitu loh bisa jadi lebih baik kalau lu pakai yang bergo gitu tapi kalau kita pakai kerudung kayak gini bang terus ini enggak enggak ini enggak mancung kitanya enggak pede emang kalau bergo itu enggak eh emang emang mancung-mancungin gini tuh susah apa susah Bang di sini suka ada bergelombang ya elah emang emang di penuhin sama orang memang kalau penyok tuh masalah banget kan kagak kita cowok-cowok nggak sampai memperhatikan sedetil itu sedetil itu bang sedetil itu itu lu sendiri cewek-cewek yang pada insecure orang kita nggak peduli itu kok ininya suka ngegelembung dia suka kagak kagak kayak cewek-cewek bilang aduh pipi aku kelihatan tembem banget kagak kita tuh nggak ngeliat itu lu kalau cantik ya cantik aja gitu yaudah mana perkara mana perkara jilbab penyok bikin doang kagak peduli kita mah yaudah berarti kalian nggak peduli kan kalau kita pakai bergo atau enggak yang penting kita nyaman kan iya kan ya kalau bergo itu bisa lebih baik kenapa dinasehatin kenapa kita harus pakai kenapa sih harus pakai bergo kayak berarti kan cowok-cowok pengen ngeliat cewek cantik kan kenapa nggak bilang ya kamu nyaman nggak pakai bergo nyaman oh yaudah pakai aja bergo bukan buat bukan buat cowok buat lu sendiri penampilan buat lu sendiri nih contoh ya lu lu mau jalan sama cowok lu lu udah siap dan rapi gitu kan terus cowok lu dateng pakai celana pendek pakai sendal jepit nyaman nggak lu jalan sama dia nyaman ah lu mah enggak dong kalau cewek normal dan kebanyakan jawabnya enggak dong lu jangan dia mau jalan kemana bang kalau cuman jalan ke flyover mah kagak ngapa-ngapa pakai gituan aneh tuh pakai jas dia ke flyover malu guanya malu rapir banget ngapain pacaran ke flyover Aropa pacaran ke flyover beli semangka ntar gue tanya deh beli semangka kalau lu pacaran di flyover duduk di atas motor di atas flyover kegiatan yang lu lakukan disitu ngapain coba beli semangka beli semangka kan lu bisa beli di tempat buah ya abis itu pulang lu makan di rumah lebih enak kan tukang buahnya ada di flyover ya kan lu bisa kalau misalnya tukang buahnya di flyover doang lu beli kesitu lu pulang makan duduk ngobrol ada AC kagak ada debu sama apa namanya kenal pot asap kenal pot kagak itu ngelihat keong mas belum pernah kan lu ngelihat keong mas dari atas flyover lu noporong di flyover mana kok pasaran tuh anjir kenapa kelihatan kagak lihat dah sensasinya tuh beda sensasinya tuh beda eh enggak 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 gua gak percaya pasarebo ngeliat ya mas ke TMI nggak kelihatan kagak kagak kelihatan makanya sesekali nih ke pasarebo kan ada turnover eh kagak kita buktiin ya lu dateng ke sono gua dateng ke sono kalau kagak kelihatan lu bayar gua semua harus dibayar semua harus dibayar semua harus dibayar kenapa sih enggak semua harus dibayar di muka bumi ini bang ya udah enggak pakai duit deh eh tantangannya apa ya turun dari pas flyover aja ya jatuh mati dong oh iya udah tapi bener lu lihat aja nanti lu bilang oh iya bener juga ya Arafat nah terus gue gak bisa kelihatan kagak kelihatan kayak gilmassarophah dari pasarebo kelihatan angkot dalam kagam hahaha saya cuma becanda saya rajebrau kini tuh acar ya kok lu...kau lu nyimpen acar sih enggak gue enggak ini enggak ini enggak nyata ini enggak nyata nggak mungkin ada orang nyimpen acar di rumah tuh aneh aneh ada nyimpen orang nyimpen acar di pulkas tuh aneh lu ketemu Raisa dimana di Tinder apa dihago main adu domba barengkan terus-terus kata Raisa itu jangan banyakan ngomong Raden Raup itu domba kamu putar balik thank you